Intro Hai anak-anak yang ada di sini Hai Hari ini kita ketemu lagi ya Nah hari ini Ibu Mwany tidak sendirian ada Ibu Siapa? Ibu Nindi Dan ada Ibu? Ibu Mwanyi Anak-anak apa kabarnya hari ini? Luar biasa Yes, yes, yes Anak-anak siap untuk merendutkan firman Tuhan? Siap Siap untuk memuji Tuhan? Siap Hari ini Ibu Mwanyi mau ajak anak-anak semua Bernyanyi lagu Alamku besar Kuat dan berkasa Tiada yang mustahil baginya Anak-anak ikutin ya Nanti Ibu Mwanyi dan Ibu Nindi Akan kasih gerakannya buat anak-anak Alamku besar Kuat dan berkasa Tiada yang mustahil baginya Oh oh Alamku besar Kuat dan berkasa Tiada yang mustahil baginya Oh oh Gunung miliknya Sungai miliknya Tiada yang mustahil baginya Pindah-pindah cintaannya Oh oh Alamku besar Kuat dan berkasa Tiada yang mustahil baginya Oh oh Alamku besar Kuat dan berkasa Tiada yang mustahil baginya Oh oh Gunung miliknya Sungai miliknya Pindah-pindah cintaannya Oh oh Alamku besar Kuat dan berkasa Tiada yang mustahil baginya Oh oh Oke Tumpu tangan Nah anak-anak Setelah ini anak-anak akan mendengarkan Kebetulan ya Sebelum itu kita mau berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Hari ini Hari ini Tuhan berikan Tuhan berikan Kami Kesehatan Kesehatan Dan Kami bisa Kami bisa Memuji Tuhan Memuji Tuhan Sebentar lagi Sebentar lagi Kami akan Kami akan Mendengarkan Mendengarkan Firman Tuhan Firman Tuhan Tuhan Tolong kami Tolong kami Supaya Bisa mendengar Dengan baik Dengan baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Saya berdoa Amin Amin Oke anak-anak Kalau gitu selamat belajar Selamat dengarin Terima Tuhan Hai anak-anak Apa kabarnya hari ini Sudah pada bangun ya Sudah bangun dong Sudah memuji Tuhan Bersama dengan Ibu Mayu Ibu Monik Dan juga Ibu Nindi Sekarang Gantian Bersama dengan Ibu Elmi Anak-anak Kita mau mendengarkan cerita Sebelum anak-anak Belajar Kita mau mendengarkan cerita Nah masih ingat hari pertama Kedua apa yang Tuhan Ciptakan Karena hari ini kita mau belajar tentang Tuhan menciptakan sesuatu Di hari yang ketiga Hari pertama Tuhan menciptakan Terang Betul sekali Seratus Anak-anak hebat Nah kemudian hari yang kedua Tuhan menciptakan apa Tuhan menciptakan Cakrawala Cakrawala itu Anak-anak Langit Sama dengan langit ya Tempat awan Nanti ada matahari Bulan dan bintang Paterai nanti ya Nah anak-anak hari ini Kita mau belajar Kan Tuhan Sudah memisahkan Ketika Cakrawala Menciptakan Tuhan memisahkan air Yang ada di bawah Dan air yang ada di atas Namanya Awan Ya bintang Nah hari ini kita mau belajar Nah Tuhan tidak hanya Memisahkan air yang ada di bawah Dan air yang ada di atas Tapi kemudian Semua air yang di bawah itu Tuhan pisahkan Dipisahkan kepada satu tempat Kemudian ada tempat yang satu lagi Nah firman Tuhan Dalam kejadian pasal 9 Berbunyi demikian Tuhan mengumpulkan air Di suatu tempat Lalu menamainya laut Yang kering Dinamainya darab Jadi ada laut Dan darab Nah sekumpulan air yang banyak Itu disebut lautan Kemudian yang kering Itu disebut darat Nah tidak sampai disitu Tuhan menciptakan Tuhan sudah menciptakan air Yang dipisahkan menjadi laut Kemudian darat Masih kering Masih gersan Belum ada apa-apa Nah kemudian Tuhan menciptakan lagi Tumbuh-tumbuhan Yang bermunculan Dari tanah yang kering itu Dari daratan yang kering Kemudian muncullah Pohon-pohon Sayur-sayuran Dan bunga-bunga yang indah Anak-anak suka makan sayur? Suka ya? Kalau ibu lumi Nggak suka Nggak suka sedikit Ibu lumi suka banyak Makan sayur ya Makanya ibu lumi Makan sayur ya Nggak ya anak-anak Nah anak-anak sayur itu Baik buat kesehatan ya Buat kita jadi anak yang pintar Kemudian jadi anak yang Saus semangat Rajin gitu ya Itu gergal makan sayur ya Itu anak-anaknya Nah anak-anak kemudian Anak-anak menikmati buah Siapa yang di rumah Suka makan buah? Ayo Ibu lumi suka sekali Makan buah ya Buah itu enak Selain enak Dan juga segar Dan sehat Anak-anak Dan juga siapa di rumah Yang suka melihat Bunga-bunga yang indah Ada bunga apaan saja Coba sebutkan Ada bunga mawak Kemudian apa lagi Ada bunga tulip Ada bunga matahari Ada bunga anggrek Dan seterusnya Ada banyak sekali Bunga-bunga yang indah Nah itu semua Tuhan juga ciptakan Pada hari yang ketiga Jadi pada hari yang ketiga itu Ada tiga hal juga Yang Tuhan ciptakan Yaitu Lautan Daratan Dan tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan apa saja Ada pohon Ada sayur Ada bunga Ada buah-buhan Dan seterusnya Ya anak-anak Itulah semua ciptaan Tuhan Pada hari yang ketiga Nah nyat ya Ada yang ketiga Tuhan menciptakan Apa anak-anak Coba-coba Menciptakan apa Menciptakan Ada lautan Ada daratan Dan juga ada Tumbuh-tumbuhan Ya anak-anak Bersyukur Kalau anak-anak pergi ke pantai Kemudian melihat laut Yang indah Siapa yang menciptakan Ya benar Tuhan Yesus Kemudian anak-anak melihat Daratan yang kering Kemudian ada banyak pohon Dan rumput-rumput Bagaimana perasaan Anak-anak kesenang Semang Ya anak-anak Semua itu Tuhan ciptakan Jadi hari ini Kita belajar bersyukur Untuk lautan Daratan Dan tumbuh-tumbuhan Tuhan sudah ciptakan Ya anak-anak Lipat tangannya Tutum mata Kita mau bersyukur Untuk semua yang sudah Tuhan ciptakan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Hari ini Kami sudah belajar Tuhan menciptakan Pada hari yang ketiga Yaitu Lautan Daratan Dan tumbuh-tumbuhan Terima kasih Tuhan Untuk laut yang indah Terima kasih untuk daratan Yang dipenuhi Dengan bunga-bunga Dan tumbuh-tumbuhan yang indah Terima kasih Tuhan Yesus Ajarkan kami Boleh merawat Apa yang Tuhan sudah ciptakan Dalam nama Tuhan Yesus Sebentar lagi kami mau belajar Berhati kami Haleluya Amin Dan anak-anak Semangat belajar Bye-bye Hai anak-anak Ketemu lagi Hai Dindy Apa kabar ya Dindy Biasa Yes Yes Hai anak-anak Apa kabar hari ini Pasti dua Biasa Yes Yes Ya ketemu lagi Siapa ini Masih ingat gak Masih ingat bu Dindy Masih Ibu Natali Hai Lompok Lamender Hai Lompok Matari Ketemu lagi Sama Ibu Natali Ibu Ibu Nindy Kita hari ini Mau belajar lagi Kita ingat-ingat lagi Kemarin Sama Ibu Nud Sama Ibu Yosi Sudah belajar apa Hari ini pun Kita mau belajar Tadi Anak-anak Sudah dengar Filman Tuhan Sudah berdoa bersama Jadi sekarang Kita mau belajar lagi Oke Bisa Semangat gak Bu Dindy Semangat Iya semangat sekali pagi hari ini Semuanya sudah harus mandi ya Harus dosok di sini Biar uang Iya hari ini Kita masih Mau belajar lagi Kita masih Di tema Diriku Diriku siapa sih Ibu Nindy Diri sendiri Iya diri sendiri Ada Ibu Natali Ini adalah diriku Ada Ibu Ibu Iya Ada diriku kemarin Ada laki-laki Ada apa Ibu Nindy Ada perempuan Ada dua orang Ada laki-laki Ada perempuan Siapa yang ciptakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang ciptakan kita semua Kalau Tuhan tidak ciptakan kita Kita tidak bisa ada Nah hari ini Ya kita mau belajar Kita tadi Akan menjanjikan nanti Tapi hari ini belajar Kita punya apa ya Punya mata 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 ada berapa Ada dua Mata Ibu Nindy Apa sih Untuk melihat Iya untuk melihat Kemudian ini Yang ada suara-suara Ini apa Murut Iya murut Sekarang Ibu Natali Mugungan Anak-anak jawab ya Ini apa Anak-anak Ya betul sekali Ini adalah hidung Kemudian Ibu belajar Apa sih Telinga Iya Telinga Telinga Ada berapa Ini Ada dua Telinga Permalir Ada belajar lagu Masih ingat ya Coba Bum Nindy Ingat Lagunya apa Kemarin Bum Nindy Tanganku ada Nyanyi Bentar ya Tanganku ada Dua Yang kanan Yang kiri Menulis dengan tangan Tanganku sendiri Mataku ada Dua Yang kanan Yang kiri Melihat dengan mata Mataku sendiri Ya Ingat ya Nanti belajar lagi Nah Sekarang Tadi sudah Sebutkan mata Sebutkan mulut Sebutkan hidung Sebutkan apa Sebutkan Ya Iya betul Sekali Lebat sekali Anak-anak di rumah Nah Sekarang Kita mau belajar lagu Karena orang sudah ciptakan mata Ciptakan mulut Ciptakan hidung Ciptakan kelena Ada lagunya Anak-anak Bu Nindy tau Tau dong Ya Lagunya itu Mengatakan kita Berterima kasih Kepada Tuhan Sudah menciptakan mulut Sudah menciptakan mata Nah yang hari ini Ibu Natali mau ajarkan Lagu Yang mengatakan Berterima kasih Untuk mulut Dan untuk apa Ibu Nindy? Untuk mata Untuk mata Terima kasih Tuhan Untuk mulut Bisa jadi kecil Kau diamanku Bisa nyanyi Lagu 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 Terima kasih Tuhan Untuk mulut Sekali lagi ya Terima kasih Tuhan Untuk mataku Bisa diri Pilih Kiri Kanan Terimong Bukan Keputu Keputu Seperti Genjera Terima kasih Tuhan Untuk Terima kasih Tuhan Untuk Bisa jadi kecil Kau diamanku Bisa nyanyi Lagu 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 Malu Terima kasih Tuhan Untuk mulut Yeay Bisa Terima kasih Tuhan Pasti lagunya mudah sekali Nanti kita bantu mamanya Oke Belajar lagi Ya Sudah bisa lagunya Mudah kan Ibu Nindy? Iya Belajar Nah Tuhan sudah ciptakan mata Ibu Nindy Berterima kasih Ada lagunya Sangat mudah kan? Nah setelah itu Kita mau masuk kegiatan yang kedua Kita mau belajar lagi Masih Kita masih mau belajar Memegang pensil Ya Karena Ibu Tini besar ya Ibu pegang masuk tidur Anak-anak di rumah Cari pensilnya Ambil pensilnya ya Nah tapi Ibu Natali nih Mau pakai buku ini Iya Ini buku apa Ibu Nindy? Diri sendiri Iya diri sendiri Karena kita masih belajar Tentang diri sendiri Anak-anak nanti Minta bantu mamanya Untuk buka Yang mana ya? Halaman berapa ya? Sebentar ya Coba kita cari dulu Nah Ini Bisa kelihatan gak anak-anak? Ya Ibu Nindy bisa kelihatan Ibu Natali mau apa sih? Suruh lihat-lihat gambar tangan Mau menarik garis Nah Kita punya tangan Coba angkat tangannya Di tangan kita Kita punya apa? Ini Ibu Nindy bisa gerang-gerang Punya jari-jari Satu tangan Kita punya berapa jari? Punya lima jari Lima jari Karena hari ini Pada tangan ini Kita mau belajar Kalau ini namanya Ibu Jari Ibu Jari Ini namanya apa? Ibu Nindy Jari Telunjuk Kalau ini Jari Tengah Jari Tengah Kalau yang ini Jari Manis Jari Manis Kalau yang kecil Sekali Jari Kelinggit Jari Kelinggit Siapa mau? Dibilang Anak Jempol Ibu Nindy mau? Jari Tengah Ibu Natali Maunya dibilang Anak Jempol Jempolnya Angkat ke atas Kalau semuanya Anak Jempol Sekarang Perhatikan Jempol Ayo Ini namanya Ibu Jari Apa Ibu Nindy? Ibu Jari Apa anak-anak di rumah? Iya Betul sekali Ibu Jari Kalau ini namanya apa? Jari Telunjuk Iya Jari apa anak-anak? Ibu tidak dengar Suara-suara suaranya Oh Bagus sekali Ini namanya Jari Telunjuk Kemudian ini apa? Ibu Nindy Jari Tengah Iya Jari Tengah Kemudian ini Jari Jari Manis Iya Jari Manis Sanak-anak di rumah Ayo Ibu Natali mau dengar Jari Manis Terakhir yang kecil Mungil ini Apa sih? Jari Kelinggit Nah Kita Ibu Natali Kenapa tunjukkan gambar? Katanya Mau belajar Pegang pensil Dimana sih Cuma tunjukkan gambar Nah Sekarang perhatikan Dengarkan Dengar Berhatikan Pakai mata Ini Oke 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 Nah Disini Ada tulisan Tapi Kita belum bisa baca Kita belum tahu Nah Caranya Anak-anak panggil Mama Atau Papa Sini Bantu saya Bantu saya Atau Koko Cece Bantu saya Tegas Sini Caranya ambil Pencilnya Tanya mamanya Mama Ini tadi namanya Ibu jari Cara kerjakannya Seperti apa sih? Tarik jari Tarik Yang terkeempat Yang terkeempat Ini namanya Jari manis Mana tulisannya? Cari Tarik Jarisnya Yang terakhir Ini namanya Jari kelingking Bisa ya? Apa sih? Ada ya Yang terakhir Kita tarik jaris Dan ke bawah Ya bisa ya Sudah belajar Jari Jari Sudah tahu Nama jari-jari Ibu Nindi Sudah tahu Ya kalau sudah Kita mau masuk Ke kegiatan Yang Keberapa Ibu Nindi Ada Satu Dua Ketiga Ketiga Kegiatan apa sih Ibu Nathalie Banyak sekali Ibu Nathalie Banyak gak? Banyak Capek ya? Capek Gak apa-apa Kita langsung Belajar Pegang pensil Dimana sih caranya Pasti banyak Aduh mama Gak bisa pegang pensil Pasti jangan buang pensilnya ya Kalau gak bisa ya Kita masih mau belajar Pegang pensil Nah sekarang Kita Buat Apa sih Bu Nathalie Ini Apa ini Kota-kota Iya kalau di rumah Anak-anak punya Ini Buku kotak Iya buku kotak-kotak Nanti ibu Dibuka Ini ada kotak-kotak Seri kecil Begini Ibu ini bisa lihat Anak-anak di rumah bisa lihat Oke Kalau sudah Bu Nathalie mau apa sih Suruh liat-liat kotak Belum tahu kan Nah sekarang Ini pun Nathalie mau suruh anak-anak Buat Begitnya Seperti ini Kemarin ini namanya apa Ibu Nindy Anak-anak ini namanya apa Ya betul Ya betul sekali Ini namanya Nah tapi Kenapa Ibu Nathalie bikinnya di kertas Ibu Nathalie juga mau contohkan Supaya anak-anak bisa Menggunakan buku Gimana sih cara Mau pegangnya Anak-anak perhatikan Ibu Nathalie punya pensil Pegang pensilnya Seperti ini Tidak begini Tidak begini Kalau begini Nanti tangan anak-anak sakit Lihat Ibu Nathalie Pegangnya Seperti ini Ya bisa anak-anak Ya nanti kita coba ya Pegang pelan-pelan Kita buat di bukunya Lingkaran seperti ini Seperti bola Nah hasilnya seperti ini Anak-anak bisa ya di rumah ya Ya anak-anak kita sudah selesai Kerjakan kegasnya Yang pertama tadi Ada menari garis Yang kemudian Sudah menyebutkan nama-nama jari Yang satu yang lagi Kita sudah belajar Mau buat apa Ibu Nindy Anak-anak kita sudah belajar Buat apa anak-anak Aku tidak dengar Yang teras Iya betul sekali Buat lingkaran Nah kalau sudah Sudah belajar Ya kita tadi sudah tahu Yang pertama sekali kita sudah belajar Tentang lagu Berterima kasih Tuhan Tuhan sudah ciptakan mata Mulut kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan itu sangat luar biasa Sangat baik Tadi sudah belajar Pegang pensil Tuhan ciptakan tangan Supaya kita bisa pegang pensil Dengan baik Kita bersyukur kepada Tuhan Kita Tuhan ciptakan Dengan sempurna Semuanya bisa punya mata Untuk melihat Ibu Nathalie bisa lihat Ibu Nindy Ibu Nathalie bisa Lihat tangan-angannya Kemudian Tadi Sudah mengerjakan Untuk belajar Memegang pensil Ibu Nathalie mau Minta anak Buat satu tugas Tambahan Tadi sudah belajar Mata untuk Apa Ibu Nindy Nah di rumah Minta mamanya Minta papanya Buat video Bantu Mama papa bantu dong Saya mau buat nih Tugas yang disuruh Ibu Nathalie Buat Kelompok lavender Kelompok matahari Juga buat Tugasnya Tugasnya Contohnya Seperti ini Hai ibu Hai teman-teman Saya mau kasih tau nih Fungsi mata Ibu mulut Ibu mau Seluruh mata Mulut Hidung Telinga Tapi Disini Ada contohnya Sebentar ya Ibu buka dulu ya Bukunya Nih Ada mulut Ada gambar Nanti Anak-anak Bisa lihat Kalau mulut nih Gambarnya Untuk apa Untuk berbicara Untuk Makan Kemudian Mata Selain untuk melihat Juga untuk melihat Tulisan Bisa melihat gambar Bisa melihat tulisan Bisa melihat mama papa Kemudian Ini Hidup 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 Untuk cium Bau yang wangi Mama Masak Enak Wah Sedap Yang terakhir Tadi kita sedang Misalnya Dengar Tugasnya seperti ini Mata saya Mata saya untuk melihat Mata saya untuk melihat Mulut saya untuk berbicara Bernyanyi Nanti Kemudian hidup saya untuk berbicara Menteri Kemudian hidup saya untuk mencium Bernafas Kemudian telinga Bisa mendengar musik Bisa mendengar orang berbicara Bisa saya buat di rumah Jangan malu-malu Jangan lupa Kasih tahu namanya Seperti Hai Ibu Natali Hai teman-teman Hai Ibu Nini Bisa ya Jangan lupa Kelompok Lily Kelompok Matahari Kelompok Kavender Buat videonya Di rumah Minta bantu Mama Papa Jadi Sekian Pembelajaran kita hari ini Kita akan ketemu lagi Di pembelajaran yang berikutnya Nanti banyak lagi Yang kita bisa belajarin Dan juga Jangan lupa Kita bersyukur Kepada Tuhan Ia Setiap apapun yang kita lakukan Apapun yang kita kerjakan Kita bersyukur Kepada Tuhan Hari ini bisa Lihat Ibu Natali Lihat Ibu Nini Di video Itu juga karena Tuhan Tetap kasih kita kesehatan Supaya kita bisa Melihat Kita bersyukur Bisa masih bangun pagi Untuk lihat Mama Papa Nah Sudah selesai Belajar hari ini Kita mau berdoa Ibu berdoa terus Kenapa sih Berdoa Bu Nini Ngucap syukur Kepada Tuhan Kenapa bersyukur lagi Tanya lagi Kenapa bersyukur Kenapa bersyukur Karena hari ini Kita sudah belajar Ada belajar pegang pensil Kita belajar Bernyanyi Kita bisa tahu Kegunaan Ada hidung Ada mata Ada Oke Kita belajar Kita mau tutup Dalam doa Supaya Tuhan Tolong kita Supaya bisa ingat Oh Mama Mata untuk lihat Oh Mama Mata membulut Untuk berbicara Kita nyanyi Bapak Terima kasih Sama-sama yuk Nih Lipat tangannya Satu tangan Lipat tangannya Lipat tangannya Kita tutup masak Untuk tutup kegiatan kita hari ini Yuk nyanyi sama-sama Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam sungga Puji terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Sama-sama ikuti Guna Tami berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur Berterima kasih Untuk hari ini Tuhan sudah tolong kami Belajar Biarlah semakin hari Kami boleh menjadi Anak-anak yang taat Anak-anak yang pintar Yang dengar-tengaran Kepada orang tua Kepada ibu guru Kami juga Tuhan Mau bersyukur Untuk Tuhan Sudah menciptakan Mata Hidu Mulut Telinga Telinga Hari ini kami boleh tahu Fungsi Yang Tuhan ciptakan Untuk kami Terima kasih Tuhan Kami juga Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ya terima kasih Anak-anak Dan sampai ketemu Tuhan memberkati Selamat menikmati